Komisi Informasi Pusat KIP Republik Indonesia menggelar dialog publik dengan tema menakar ketersediaan pelayanan informasi pemilu 2019 di kantor KPU Jawa Barat selasa siang. Ketua KIPRI Gede Narayana menegaskan ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan informasi pentingnya informasi publik di ranah pemilu. Guna memberikan informasi mengenai pemilu pada 17 April 2019 mendatang, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia menggelar dialog publik terkait ketersediaan pelayanan informasi di Jawa Barat. Tujuannya yakni sebagai upaya untuk menyentuh lapisan masyarakat, pasalnya saat ini sudah mendekati masa pencoblosan. Peserta yang terdiri dari mahasiswa, masyarakat, dan para perwakilan partai politik tersebut tampak antusias menyimak dialog publik tersebut. Tak hanya informasi soal pemilu, dialog juga mensosialisasikan kepada publik agar tidak menyebarkan informasi yang tidak akurat dan tidak jelas. Ketua KI PRI Gede Narayana mengatakan, dengan adanya kegiatan dialog publik, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menyalurkan hak pilih dalam pemilu 2019, khususnya di Jawa Barat, dapat semakin meningkat. Jadi, Komisi Informasi Pusat dalam hal ini terkait karena tahunnya dari tahun pemilu, melaksanakan serangkian diperlukan untuk memberitahukan, menginformasikan kepada publik pentingnya informasi publik di ranah pemilu. Apa itu informasi publik? Informasi yang dihasilkan, yang dikirim, dikelola, diterima oleh suatu badan publik. Siapa badan publiknya? KPU, karena bicara pemilu, Bawaslu, KPP. Itu kan karena undang-undang, badan publik pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, badan publik yang tadi saya maksud itu, sudahkah menginformasikan, sudahkah menyediakan, sudahkah mewartakan kepada publik, informasi publik terkait misalkan tahapan pemilu, dan terkait kepemiluan lain. Seperti diketahui, pelaksanaan pemilu dan pilpres akan digelar pada tanggal 17 April 2019 mendatang.